PELAYAN 2 TANAH SUCI Pelayan 2 Tanah Suci, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menjalankan kebiasaan Raja-Raja Arab Saudi sebelumnya menjelang Ramadan. Raja Salman bersama para pejabat kerajaan mencuci kakbah jiblat muslim sedunia. Kegiatan tersebut dilakukan pada Minggu 31 Mei 2015 lalu. Sebelum mencuci, Raja Salman bersama para pejabat menyempatkan diri sholat sunah di dalam kakbah usai sholat. Raja Salman memegang kain putih yang sudah diberi minyak wangi. Raja Salman kemudian menyapukan kain tersebut ke dinding kakbah. Langkah tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan seperti Putra Mahkota Mohammed bin Nayef, serta Gubernur Mekah, Pangeran Khalid Al-Faisal, secara bergantian. Para pejabat tersebut menyapukan kain ke dinding kakbah. Sepanjang kunjungan ke Mekah, Raja Salman berdiskusi dengan Pangeran Khalid terkait rencana pengembangan Masjidil Haramda. Beberapa tempat ibadah di Mekah, dia meminta Pangeran Khalid menindak lanjuti program yang telah dibuat oleh Mendiang Raja Abdullah.